Intro Ki, aku lagi males banget belajar dan ngerjain tugas-tugas sekolah nih Memangnya kenapa sih, Pak? Habisnya tugasnya banyak banget sih Maksudmu tugas yang diberikan oleh ibu dan bapak guru itu ya? Iya, Ki, kira-kira kapan yang kita enggak lagi belajar dan ngerjain tugas-tugas sekolah? Sinta, Sinta, kamu pernah bilang kepada aku Kalau kamu mau jadi seorang pemimpin suatu saat nanti Nah, bagaimana kamu mau jadi pemimpin Kalau kamu males belajar dan ngerjain tugas? Adik-adik, kamu mau jadi seorang pemimpin suatu saat nanti? Itu cita-cita yang mulia Untuk itu, kalian harus mempersiapkan diri Yuk kita membaca keluaran 3 ayat 9-12 Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka Jadi sekarang, pergilah Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir Tetapi Musa berkata kepada Allah Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir Lalu firmannya Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini Musa adalah seorang bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsanya keluar dari Mesir Musa sudah lama dipersiapkan oleh Tuhan Sejak ia menjadi anak angkat putri Firaun Pada waktunya, Musa siap menjadi pemimpin Adik-adik, Tuhan sedang mempersiapkan dirimu untuk menjadi seorang pemimpin yang melayani suatu saat nanti Ayo, tekun belajar berbagai hal baik untuk persiapanmu sebagai pemimpin Mari berdoa Bapak di surga, aku ingin memberi diriku dipersiapkan menjadi pemimpin yang melayani suatu saat nanti Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Amin Sahabat, mari dukung pelayanan Dukungan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Dukungan dan pekabaran Injil melalui YKB